Intro Ancaman perubahan iklim sudah nyata dan dirasakan oleh semua negara di dunia, antara lain menyebabkan terjadinya krisis pangan. Selain itu, kerusakan lingkungan juga terjadi di sejumlah lahan, baik di lahan hutan hingga mangrove. Untuk itu Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak untuk mewaspadai hal tersebut dan bersama-sama menjaga lingkungan sekitar, antara lain dengan menggiatkan kembali reboisasi atau penanaman pohon. Hal itu disampaikan Jokowi pada acara festival like Lingkungan, Iklim, Kehutanan, Energi EBT, Road to Cop 28 UIE 2023 yang digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Sedin 18 September 2023. Lebih lanjut Presiden menjelaskan bahwa suhu bumi yang makin panas juga membuat es dikutub mencair sehingga perbukaan air laut naik. Sejumlah pulau kecil baik di Indonesia maupun di Pasifik telah merasakan langsung dampaknya. Untuk itu Presiden juga mengajak para nelayan dan pegiat lingkungan untuk menanam mangrove di pesisir pantai. Hati-hati, hati-hati, ancaman perubahan iklim sudah nyata dan sudah kita rasakan dan dirasakan semua negara di dunia. Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada perusahaan tambang untuk memiliki persemayan sehingga bisa langsung menanam pohon di area bekas tambangnya. Di penghujung sambutannya, Presiden kembali mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga lingkungan hidup di Indonesia agar tetap hijau. Tim Redaksi Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.